Intro Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Salam jumpa kembali di edisi hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Firman Tuhan yang akan menemani perjalanan petualanan kemuritan kita pada hari ini Diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan Inilah Injil suci menurut Lukas Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpaman ini Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain adalah pemucukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemucukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Tetapi pemucukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengada ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai Orang yang dimenarkan Allah Dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndakan Dan barang siapa merendakan diri Ia akan ditinggikan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat firbum domini yang terkasih Bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini Dari penginjil Lukas mengisahkan kepada kita Ada dua orang yang pergi kebaik Allah untuk berdoa Mereka adalah orang farisi dan pengucukai Ketika orang farisi berdoa Ia menyatakan kalau ia tidak sama dengan pengucukai Bahkan ia memaparkan telah menunaikan kewazipannya Telah beribadah Dan memberi persepuluhan Ia mengatakan kepada Allah bahwa ia adalah orang saleh Tidak sama dengan orang lain yang berdosa Dengan melakukan semuanya itu Ia tidak menunjukkan kesungguhan hati Melainkan keangkuhan Ia menganggap diri lebih baik dari orang lain Dan dirinya lah yang lebih benar Dan itu sebabnya Ia menjadi tidak menghargai orang lain Yang berdoa di hadapan Allah Berbeda dengan pengucukai Ia menyadari kalau dirinya adalah seorang berdosa Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit Melainkan memukul diri Dan meminta agar Allah Mengasihaninya karena merasa dirinya tak layak di hadapan Allah Pengucukai bersikap rendah hati Dengan mengungkapkan pertobatannya Oleh karena itu Allah mengindahnya Para sahabat verbum domini yang terkasih Dari kedua sosok ini Kita belajar untuk melihat kehidupan kita Atau melihat diri kita masing-masing Apakah motivasi kita sudah benar atau tidak dalam hal berdoa Bila tidak Belum terlambat bagi kita Untuk mengubah diri Atau mengubah pola hidup kita Karena Allah Mengenal hati kita masing-masing Dan dalam masa prapaskah ini Menjadi momen yang terpenting bagi kita Untuk melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing Dan bertobat untuk kembali ke jalan yang benar Mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan Allah pun akan menguji motivasi kita Ketika datang berdoa Beribadah Atau menghadapnya secara pribadi Dalam doa kita masing-masing Sikap hati yang benar diperlukan Saat kita datang menghampiri Tuhan Dalam doa kita Semoga rahmat Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton